Intro Sebanyak 645 personel Kodam 15 Patimura diperbantukan untuk melaksanakan tugas BKO membantu Poldam Maluku Utara dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak November mendatang Sebanyak 645 personel TNI Angkatan Darat ini diperbantukan ke Polda Maluku Utara dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah 2024 di Maluku Utara Penyerahan personel BKO ini dilakukan langsung oleh Panglima Kodam 15 Patimura Majen TNI Syafriyad dan diterima ke Polda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko Proses penyerahan personal BKO dilakukan dalam apel bersama dalam rangka pengamanan pilkada 2024 yang berlangsung di lapangan Ngaralamo Salero Ternate Jumat 9 Agustus 2024 Majen TNI Syafriyad dalam amanatnya menyatakan bahwa apel bersama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara TNI dan Polri terkait perbantuan kekuatan demi menjaga keamanan selama pilkada Pagi teman-teman media semuanya, pagi ini secara resmi saya selaku Pangkoop Kodam 15 Patimura membekaokan sejumlah 645 personel TNI kepada Kapolda Maluku Utara dalam rangka bantuan TNI kepada Polri Pilkada 2024 Baru saja secara resmi kita laksanakan Kemudian kita tentunya mengharapkan sinergitas antara TNI Polri termasuk stakeholder yang lain untuk sama-sama menjaga keberlangsungan Pesta Demokrasi ini dengan aman, tertib, dan lancar sehingga terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah khususnya di wilayah Maluku Utara Terima kasih telah menonton